Pada kesempatan kali ini, Sayang Printer akan melakukan review untuk tinta printer yang bukan original Epson. Ini dari Print Pooling 003 untuk Epson L3210. Simak video sampai habis. Dalam video kami sebelumnya, yaitu yang unboxing printer Epson L3210, itu menggunakan tinta bulking. Itu kan dari unit benar-benar baru, kemudian kami isi dengan bulking. Nah, itu kan tampak belakang ya. Nah, itu seperti ini. Mungkin bisa disimak video unboxing. Itu yang kita pakai adalah dari brand bulking. Bukan dari bawaan printer atau Epson 003 original. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, itu seperti itu yang kita lakukan. Bukan unit baru langsung diisi bulking. Nah, hasilnya itu sesuai yang di konten tersebut, itu nozzle-nya sempurna ya. Tidak ada cacat sama sekali. Dan ini pertama kali cetak adalah tanggal 15 bulan 2 tahun 2022. Sedangkan video ini dibuat pada 15 bulan 3 tahun 2022. Jadi, sudah satu bulan tidak dipakai. Nah, ini untuk yang pertama cetak nozzle itu disini sudah terlihat ya. Ini blank page-nya 0, total page-nya masih 0. Jadi, pertama kali cetak lewat tombol di video tersebut, itu hasilnya langsung sempurna. Tidak ada cacat satu pun. Dan ini membuktikan kalau tinta ini cukup bagus ya. Kadang pakai tinta original pun, kita harus beberapa kali cleaning baru bisa tercapai nozzle yang sempurna. Nah, sedangkan pakai bulking, sekali cleaning langsung sempurna. Bisa dilihat dari data ini. Dan ini total page-nya masih 0. Berarti belum cetak sama sekali kecuali nozzle check ini. Kemudian kita tes setelah satu bulan tidak dipakai sama sekali. Kita tes nozzle lagi. Ini langsung kita benihkan. Ini setelah satu bulan tidak dipakai. Masih sempurna. Sesuai tanggal yang saya utarakan tadi. Ini baru dipakai tujuh lembar. Dalam sebulan karena memang ini printer untuk operasional kantor dari saya yang printer. Jadi, sementara ini masih pakai printer yang lama. Printer yang ini jarang sekali dipakai. Nah, dari sini sudah terbukti ya. Ini baru tujuh lembar selama satu bulan. Hasilnya masih oke. Kemudian kita beranjak ke hasil print test page. Hasil nozzle yang sempurna pasti akan menghasilkan hasil cetak yang sempurna. Ini dari kehitaman tulisan itu juga cukup bagus ya. Untuk Epson itu sudah termasuk pekat. Tidak ada blur atau bayang-bayangan. Tidak ada distorsi atau hasil bercak-bercak di setiap cetakan ini. Jadi, untuk cetak dokumen ini sudah sangat-sangat sempurna. Ini bisa dilihat sendiri. Unit baru L3210 langsung pakai tinta bulking. Hasilnya oke. Kalau untuk foto mungkin kami tidak perlu tes. Mungkin sudah banyak sekali teman-teman di Youtube yang sudah tes hasil cetak. Ini kami lebih menggarisbawahi. Pertama kali cetak dari unboxing. Hasil cetak langsung sempurna. Kemudian satu bulan tidak dipakai. Hasil masih sempurna. Nah, kemudian kita beranjak ke packaging ya. Ini malah biasanya kalau review itu pertama kali yang di review adalah packaging. Nah, ini kita berkebalikan. Nah, kita packagingnya paling belakangan. Packagingnya cukup menarik dari bulking 003 ini. Dia rapi. Kualitas cetakannya juga bagus. Bagus. Ini ada semacam laminasi doff ya. Jadi, kelihatan premium. Ini kelihatan premium. Ini tampak luarnya. Nah, kalau tampak dalamnya seperti ini. Seperti ini. Dia juga cukup bagus. Rapi. Jadi, aman juga. Karena di plastik. Dengan di semacam di clamp ya. Di clamp atau disegel seperti ini. Jadi, aman untuk dikirim-kirim ke luar kota. Seperti ini. Kemudian kalau sudah dipakai isi. Atau untuk mengisi printer. Ini seperti ini. Ini sudah kita lakukan isi. Hampir habis. Masih ada sedikit. Bisa kalian lihat di video unboxing. Untuk kualitas botolnya itu cukup bagus. Dia pas dimasukkan ke tempat sini ya. Ketempat refill. Ketempat refill sini. Saat kita tuangkan itu tidak ada tumpah. Jadi, Si kemasannya. Oh, sudah mendekati original. Kadang untuk merek-merek tertentu itu. Si katupnya tidak bagus ya. Jadi, kadang pas kita tuangkan. Di tempat sini. Malah meluber kemana-mana. Karena seal di sininya tidak bagus. Kadang malah tidak pas. Masih dimasukkan ke sini itu ternyata tidak masuk. Jadi, mungkin terlalu besar si bulatan ini. Si botolnya ini terlalu besar. Jadi, tidak masuk. Akhirnya malah terjadi tumpah. Itu review singkat dari Sayem Printer. Jika kalian ingin order tinta Bull Ink. Bisa melalui jaringan Sayem Printer Group dan VCS Solo Karanganyar. Salam sukses dari Sayem Printer.